Seperti Joko Damono, dalam karyanya, Selamat Pagi Indonesia. Selamat Pagi Indonesia, Seekor Burung Mungil Mengangguk, Dan Menyanyi Kecil Buatmu. Aku Pun Sudah Selesai, Tinggal Mengenakan Sepatu, Dan Kemudian Pergi, Untuk Mujudkan Setiaku Padamu, Dalam Kerja Yang Sederhana. Bipirku Tak Bisa Mengucapkan Kata-Kata Yang Sukar, Dan Tanganku Terlalu Kurus Untuk Mengacu Terkepal. Selalu Ku Jumpai Kau, Di Wajah Anak-Anak Sekolah, Di Mata Para Perempuan Yang Sabar, Di Telapak Tangan, Yang Membantu Para Pekerja Jalanan. Kami Telah Bersahabat Dengan Kenyataan, Untuk Diam-Diam Mencintainu. Pada Suatu Hari, Tentu Ku Kerjakan Sesuatu, Agar Tak Sia-Sia Melahirkanku. Seekor Ayam Jantan Menekap, Dan Menjeritkan Salam Padamu, Ku Bayangkan Sehelai Bendera Berkibar Di Sayapnya. Aku Pun Pergi Bekerja, Menaklukkan Kejenuhan, Merubuhkan Kesangsian, Dan Menyusun Batu Demi Batu Ketabahan. Benteng Kemertekaan, Pada Setiap Matahari Terbit. Oh, Anak Jaman Yang Megah, Biarkan Aku Memandang Ketimur Untuk Mengenangmu. Wajah-Wajah Yang Penuh Anak-Anak Sekolah Berkilat, Para Perempuan Menyalakan Api, Dan Ditelapak Tangan Para Lelaki Yang Tabah, Telah Hancur Kristal-Kristal Dusta, Hianat Dan Pura-Pura. Selamat Pagi Indonesia, Seekor Burung Kecil Memberi Salam Kepada Si Anak Kecil, Terasa Benar Aku Tak Lain Milikmu. Pada Suatu Hari Nanti, Pada Suatu Hari Nanti, Pada Suatu Hari Nanti, Jasad Ku Tak Akan 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 Ata Lagi, Tapi, Dalam Baik-Baik Sajak Ini, Kau Takkan Kurelakan Sentiri, Pada Suatu Hari Nanti, Pada Suatu Hari Nanti, Suaraku Tak Terdengar Lagi, Tapi, Di Antara Larik-Larik Sajak Ini, Kau Akan 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 A Kau takkan letih-letihnya ku cari.